Yang pertama kita melihat bahwa masyarakat adat itu dia berdaulat atas tanahnya sendiri. Karena dia berdaulat atas tanahnya sendiri, maka urusan pemerintah pusat itu, itu sebenarnya harus dibatasi ruang geraknya. Jadi dia tidak mengurus sampai pada tempat-tempat ritual adat yang ada di sana. Kalau misalkan terjadi penetapan menjadi taman nasional, suatu saat kebijakan pusat yang akan berlaku dan kita daerah tidak akan ngomong. Dan uangnya semua akan lari ke Jakarta. Saat uangnya semua lari ke Jakarta, itu orang-orang sekitar pasti miskinya minta ampun. Karena yang punya uang yang akan bersaing di daerah itu. Itu yang kita tidak mau. Yang berikut lagi, keputusan pemerintah pusat itu tidak mengakomodir kepentingan masyarakat adat. Kita contoh, keputusan itu keluar itu kalau ada sosialisasi. Bukan melakukan sosialisasi, baru ada keputusan. Dan keputusan mendahului sosialisasi. Setelah ada keputusan baru ada sosialisasi. Sehingga ini yang kita anggap bahwa ini satu kesalahan besar yang dibuat oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Saat mereka datang melakukan deklarasi, orang-orang yang diambil ini yang tidak punya otoritas dan legalitas. Mereka yang melakukan deklarasi. Sedangkan orang-orang yang punya otoritas dan legalitas itu tidak dilibatkan dalam keputusan-keputusan itu. Itu yang kita sangat tidak setuju. Oleh karena itu kita juga sangat hati-hati dengan keputusan-keputusan pusat. Yang nanti terakhir akan menerlantar ke masyarakat. Kalau misalkan mau buat masyarakat sejahtera, kan bisa dilakukan dengan cara lain. Masa 80 tahun baru berpikir lagi ini masyarakat sudah mau sejahtera atau tidak. Negara Indonesia sudah merdeka 80 tahun. Ini sekarang baru dipikir masyarakat. Dari dulu mereka tidak pikir bahwa masyarakat ini mau sejahtera atau tidak. Sehingga alasan-alasan yang dibuat oleh BKSD itu alasan-alasan yang tidak masuk akal. Yang tidak nalar. Makanya kita dari forum sejarah budaya kita tetap mendolak. Karena itu tidak pas untuk kehidupan masyarakat timur ke depan.